Total 23 kasus teror pembakaran tersebar di kota Semarang, Kabupaten Kendal, Ungeran, dan Gerobogen. Pelaku biasanya beraksi di jam subuh dan membakar menggunakan kain dengan cairan mudah terbakar. Hingga kini, petugas masih kesulitan mengidentifikasi pelaku karena minimnya saksi dan rekaman kamera pengawas. Sebagai langkah antisipasi, 1.200 personil anggota Polda Jateng diterjunkan untuk berpatroli setiap hari. Bersama dengan TNI, Poldri melakukan patroli gabungan dari malam hingga pagi menjelang. Meski belum ada titik terang, patroli dan siskampling warga diklaim mampu menekan pergerakan pelaku. Ini bisa dibuktikan dampaknya bahwa beberapa hari terakhir kejadian itu tidak terjadi di wilayah Sawa Tengah. Ini berarti membuktikan bahwa apa yang sudah kita lakukan, mengaktifkan kembali poskamling, patroli, rahasia itu membawa hasil. Untuk pelaku saat ini kan belum teridentifikasi siapa pelakunya. Kita masih bekerja, mohon doanya seluruh masyarakat, dukungannya untuk bisa kami kepolisian bekerja dengan baik. Mohon sabar, kita masih bekerja. Dan terakhir, jangan resah. Teror terakhir terdeteksi di Kabupaten Gelobogan yang membakar sebuah mobil angkutan umum yang sedang terparkir. Sebelumnya, percobaan pembakaran juga terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.